Direkturat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ungkap tempat produksi obat kuat tanpa izin dengan mengamankan tiga orang warga Cilacap. Dari pengungkapan ini, polisi juga mengamankan ribuan obat kuat beserta alat yang digunakan untuk mencetak kemasan obat. Tiga warga Cilacap Jawa Tengah masing-masing AS, DW, serta SG dibawa ke Direkturat Narkoba Polda Jateng untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya setelah memproduksi dan mengedarkan obat kuat tanpa disertai izin edar dari Badan POM Jawa Tengah. Kegiatan yang sudah berlangsung selama tiga bulan ini, pelaku sudah mengedarkan di berbagai wilayah Jawa Tengah serta Kepulauan Kalimantan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas, pelaku mengaku mengetahui pembuat obat kuat atau jamu herbal ini setelah keluar dari pabrik jamu tempatnya bekerja. Dalam kurun waktu satu bulan, obat atau jamu yang dikemas menggunakan campuran bahan kimia ini mampu memproduksi 100 dus dengan keuntungan sekitar 1.500.000 setiap atau minggu. Mengungkapkan untuk memastikan tempat pembuatan obat kuat, petugas Direkturat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penyelidikan selama tiga bulan. Dari hasil produksi dipasarkan pelaku melalui media sosial atau online. Kita kenakan dengan undang-undang kesehatan di mana bidana penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal kurang lebih sekitar 1 miliar. Mungkin itu gambaran umum terkait dengan pengungkapan kesehatan apa. Atas perbuatan yang dilakukan oleh ketiga pelaku, petugas akan menjerat dengan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah. Kini ketiga pelaku ditahan di Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.